Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Saudaraku, dalam hidup setiap hari, seringkali kita disibukkan dengan pelbagai pekerjaan, Tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan Memang sangatlah penting melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab Tetapi dalam Markus 6 ayat 31a, Tuhan Yesus memberi teladan dan serentak mengajak kita Untuk istirahat sejenak dari segala pekerjaan atau aktivitas kita Yesus berkata kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika Dalam hal ini istirahat bukan hanya dalam arti tidur atau tidak berbuat apa-apa Melainkan dalam arti hening sejenak, bermenung, atau berefleksi dan berdoa Dengan kata lain, kita diajak untuk mengendapkan semua yang telah kita kerjakan Dan dengan demikian kita akan dapat melihat makna dibalik semua yang kita lakukan itu Ketika kita selalu sibuk dengan semua tugas-tugas kita Tanpa punya waktu untuk merenungkan semuanya itu Maka segala yang kita kerjakan itu Hanya akan menjadi sebuah rutinitas belaka yang tanpa makna Kita akan selalu merasa kurang dan tidak pernah puas Dan lebih parah lagi Kita tidak akan dapat melihat arah tujuan hidup kita yang sebenarnya Saudaraku Ajakan Yesus untuk beristirahat sejenak Merupakan hal yang amat penting bagi kita Tujuannya jelas Yakni agar kita dapat memaknai apa yang kita lakukan Sehingga kita dapat melihat arah tujuan hidup kita secara jelas Kita pun akan dapat dengan tenang mengambil keputusan Untuk menyelesaikan segala persoalan atau pergumulan hidup kita Namun terlebih lagi Agar kita dapat melihat segala kebaikan Tuhan yang telah dikerjakannya dalam hidup kita Untuk itu Marilah kita hening dan menyepi sejenak Dan ungkapkanlah syukur kepada Tuhan dalam doa-doamu Semoga damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus Selalu menyertai kita sekalian Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin